Pemirsa petugas gabungan dari Pol Suspas dan unsur TNI Polri Kamis Malam menggelar razia gabungan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Jumper. Razia ini untuk sebagai upaya menjaga keamanan dan kondusivitas di dalam lapas. Seperti inilah kiat razia gabungan yang digelar lapas Jumper bersama TNI dan Polri Kamis Malam dengan dipimpin langsung oleh Kalapas Hasan Basri. Penggeledahan dilakukan dengan cara humanis dengan tetap menjaga ketenangan dan kenyamanan penghuni lapas. Diawali dengan abel bersama, dibekali metal detektor, petugas gabungan dibagi tiga kelompok yang disebar kepada dua blok hunian yakni blok B dan blok C. Dalam razia ini ada beberapa fokus dan target yang dituju seperti senjata tajam, miras, handphone, narkoban, dan okerbaya. Satu persatu narapidana diperiksa oleh aparat, mulai dari pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan ruang tahanan. Dengan teliti, petugas mengecek semua sudut ruang dan tumpukan barang milik narapidana. Petugas pun menemukan puluhan benda yang dianggap membahayakan dan bisa disalahgunakan seperti pisau, korek api, paku, handphone, serta benda logam lainnya. Operasi perkala gabungan ini diharapkan bisa memberikan efek cerah kepada narapidana yang menyimpan barang terlarang dan berbahaya tersebut. Namun, ia tetap digelar secara humanis agar tidak mengganggu ketenangan di dalam lapas. Kita melaksanakan pemerintahan bersama antara lapas, kodim, dan kores jember. Dan pada hari ini kita mendapatkan beberapa barang tahanan. Kita melihat di sini ada satu HP, namun HP tidak rusak. Memang kita selama ini, kita minimal satu kali dalam seminggu melakukan pemerintahan. Bisa dua kali sampai tiga kali. Apa namanya, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga memang relatif agak bersih setelah kita lakukan. Namun, kita perlu juga sekali-kali menambahkan kepada warga pembinaan kita bahwa kita ada sinersi dengan TNI dan Polri supaya mereka juga berpikir-pikir, kero, dan mereka mau macam-macam di dalam. Barang berisi apa saja Pak Yang ditemukan? Ini ada HP yang banyak, ini apa namanya, seperti sendok-sendok besok, korek-korek api. Terus ada kabel-kabel. Ini apa namanya, charger juga banyak. Mungkin tidak tahu apakah memang benar di dalam itu sudah bersih HP-nya atau mereka lebih pintar dari kita. Sehingga kita bisa tumpukan pada malam hari ini. Usai Razia Kalapas akan memberikan punishment secara kolektif sesuai blok atau ruangan yang banyak ditemukan barang berbahaya. Dari Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV, Melaporkan.